selamat menikmati sudah memasang sebuah access point di rumah tentunya dan ini saya berada di gunung merbabu masih belum puncak tapi saya akan mencoba tes apakah alat ini bisa menangkap sinyal wifi dari rumah yang jaraknya itu cukup jauh ya mungkin sekitar hampir 12 km dengan alat sekecil ini baik langsung saja kita tes disini saya menggunakan dan aki ya ini ini saya naik ke gunung bisa dilihat ini adalah itu gunung telomoyo dan itu gunung andong sedangkan itu ada rawa pening itu adalah rawa pening ya kelihatan itu di salah tiga sana itu rumah saya disana jadi saya menggunakan aki ini bisa diperjelas ini saya menggunakan aki sebagai catu daya kemudian saya ubah menjadi 220 kemudian saya saya fungsikan untuk menghidupkan ini adalah router indoor dealing dan ordernya menggunakan ini tadi ya ini adalah dari UPNT LED BIM M5 ini bisa dilihat baik sekarang saya langsung mengkoneksikan oke disini masih belum terdeteksi ya ini belum terdeteksi bentar belum terdeteksi ini saya sudah settingkan sesuai akses point untuk nama SSID nya ini saya masih pointing jadi kalau bahasa orang network itu biasanya pointing melakukan mencari sinyal sampai benar-benar pas ini saya mencari sinyal coba diperjelas antena jang ini ini saya sedang mencari sinyal bagaimana posisi yang pas nah ini saya mendapatkan sinyal sebesar 73 DBM ini sudah keluar ya ini cukup lumayan untuk lebar pita frekuensi sebesar 20 MHz ya dan ini untuk trokpot nya seperti ini sesuai dengan peraturan saya menggunakan frekuensi yang diizinkan untuk di Indonesia yaitu 5 775 MHz ini 20 MHZ ya seperti itu dan saya mendapatkan ini cukup lumayan untuk sinyal strength nya dan jaraknya yaitu jaraknya ini ya jaraknya 11,1 kilometer ya cukup jauh dengan alat sekecil ini bisa point to point ini antena masih saya setting fit only tapi untuk power nya setting nya 25 DBM sudah maksimal dan untuk kecepatan seperti ini saya bisa membuka untuk browsing juga bisa sih sebenarnya oke ini saya letakkan saja ya saya letakkan seperti ini ini semoga tetap connect saya letakkan di tanah tidak bisa ternyata cukup susah ya mungkin dengan tripod ini tripodnya saya ambil dulu seperti ini oke dan ini masih terkoneksi 82 87 oh mungkin kurang pas ntar saya paskan dulu nah ini sudah 71 ya ini sangat kalau dengan jarak yang seperti ini cukup memuaskan tapi karena disini mungkin karena adanya interferensi jadi kapasitenya hanya 8% tapi tidak masalah untuk kecepatan 2 sekitar 2-5 mbps mungkin masih bisa ini saya buka dulu youtube ya ini ini saya buka youtube dan tentunya ini paket data saya matikan saya tidak menggunakan data saya tidak menggunakan data saya hanya menggunakan wifi ini saya buka youtube pun bisa tidak masalah oke sip coba saya tes jadi loadingnya agak lama untuk angkatan pertamanya mungkin karena kapasitenya dia rendah meskipun sebenarnya terkoneksi dan bisa oke ini sekian untuk testing testing light beam dengan jarak hampir 12 km di gunung merbabu semoga video ini bermanfaat terima kasih telah menyaksikan jangan lupa subscribe untuk mengikuti video selanjutnya dari saya terima kasih